Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat jumpa lagi dengan channel kami Tani Maju Oke sahabat Tani Maju semuanya Para pahlawan pangan Indonesia Sudah mulai bekerja Para petani kita Sudah mulai menanam lagi pati Yaitu untuk makanan Untuk jadengan para masyarakat Indonesia ini Inilah para pahlawan yang tanpa lecak Oke sahabat Tani Maju semuanya Layangan kali ini kami akan menampilkan Atau berbagi untuk sahabat Tani Maju Yaitu cara mengendalikan keong emas Pada tanaman pati Terutama pada saat beri tanam Oke sahabat Tani Inilah pati yang baru kita tanam Sehari kita tanam Dan keadaan saat ini Keong emas Keong yang ada pada sawah ini Sudah mulai ada Atau sudah besar Dan kami akan Memberitip atau berbagi Cara kepada sahabat semuanya Yaitu cara mengendalikan Keong emas ini secara alami Yaitu dengan cara kita Membuatkan Atau membuatkan makanan Untuk si keong ini Dengan buah pepaya Buah pepaya yang mentah Atau setengah matang Tidak apa-apa Dan boleh juga yaitu Dengan gaunnya Daun pepaya Para sahabat Tani semuanya Perlu diketahui Sebenarnya Keong emas ini Tidaklah Ingin mengganggu Para petani Namun karena Setok makanannya Saat ini Sudah habis Kita bacak Yaitu dari daun-daunan Dari rumput-rumputan Kita bacak Akhirnya si keong ini Sulit mendapatkan makanan Yang ada adalah Pati yang baru kita tanam Dan akhirnya Dimakan juga Oke sahabat Tani Inilah keong Yang sudah mulai bertelur Yang diletakkan di atas ini Jadi satu keong itu Bertelur puluhan Bahkan kadang ratusan Sekali bertelur Hingga nanti berkembang Biaknya sungguh sangat cepat sekali Kalau tidak kita Tepat mengendalikannya Maka tanaman pati kita ini Akan habis untuk beberapa malam saja Tanpa kalau kita tidak mengendalikannya Tapi sahabat Ini kami memilih Mengendalikan Yaitu keong ini Dengan cara alami Tidak kami memakai Bahan kimia Atau obat-obatan yang langsung Membunuhnya Karena apa sahabat Di saat kita Memberikan obat kimia Yang langsung mati Dan kita tidak sempat untuk Mengambil Bangkainya Itu cangkang keong Sangatlah berbahaya Untuk penggarap Sawah kita Atau pekerja Sawah kita Sangat berbahaya Bisa infeksi Kalau kena Oke sahabat Tanya semuanya Inilah Kami berikan Atau kami Kasih makan Si keong ini Dengan Pepaya Buah pepaya tadi Kita Waktu pagi hari Kita Kasihkan disitu Kemudian semalam nanti Pagi harinya Coba kita Lihat Bagaimana hasilnya Nanti Biasanya Semalam Dalam waktu Semalam nanti Keong-keong ini Akan berkumpul Atau Mendapatkan makanan Yang kita Berikan Yaitu Dari Buah pepaya Oke sahabat Tani semuanya Bagi sahabat Tani semuanya Yang belum subscribe Kami Mohon bantuannya Untuk Subscribe Untuk membantu Kreativitas kami Dan juga Pijat tombol lonceng Untuk Selalu mendapatkan Update informasi Dari Channel kami Oke sahabat Tani semuanya Inilah Setelah Satu malam Kami Diamkan Ternyata Keong-keong ini Sudah Mulai berkumpul Oke Mulai berkumpul Dan ini Makan Sesuatu yang Atau Pepaya Yang kita Kasih ini Oke sahabat Banyak sekali Keong ini Padahal Baru satu malam Kami Kami letakkan Atau Kami Berikan Dan mohon Dan perlu Diketahui Bila kita Meletakkan Makanan ini Atau Buah papaya ini Kita letakkan Di dekat Air yang mengalir Karena Apa Keong ini Selalu Senang Bertempat di Air yang Mengalir Seperti ini Oke Sahabat Banyak sekali Keongnya Ternyata Dalam waktu Semalam Sudah Banyak Yang Menghinggapi Dengan Cara ini Maka Keong Tidak Akan Memakan Padi Yang baru Kita Tanam Kami Sudah Sering Membuktikan Untuk Beberapa Tahun Ini Kami Tidak Menggunakan Bahan Kimia Cuman Menggunakan Buah Papaya Ini Kadang Daun Papaya Juga Bisa Jadi Keong Keong Ini Nanti Akan Memakan Daun Buah Papaya Ini Perlu Diketahui Sahabat Sebenarnya Keong Tidak Mengganggu Petani Selagi Makanannya Ada Oke Sahabat Setelah Keong Keong Ini Bergumpul Maka Kita Ambil Kita Ambil Satu Per Satu Keong Ini Kemudian Untuk Sahabat Semuanya Yang Kebetulan Beterna Entok Atau Bebek Atau Sejenisnya Keong Ini Sangat Bagus Sekali Untuk Makan Jadi Protein Tinggi Sekali Bahkan Untuk Bebek Petelur Di Saat Mengkonsumsi Keong Ini Kita Tidak Perlu Mengasihkan Yaitu Konsentret Jadi Cukup Makanan Biasa Bekatul Dengan Keong Ini Kita Hilangkan Cangkangnya Sudah Proteinnya Sudah Besar Dan Telurnya Besar Besar Oke Sahabat Satu Tempat Saja Sudah Begitu Banyaknya Keong Yang Kami Dapatkan Ini Terus Ada Di Sekitar Papaya Yang Kami Kasihkan Disitu Dia Memakannya Dan Biasanya Kalau Sudah Kita Kasih Begini Padi Padi Kita Akan Utuh Tidak Akan Dimakan Oleh Keong Oke Sahabat Inilah Segini Satu Tempat Sudah Mendapatkan Segini Dan Ini Memang Sudah Bisa Besar Mantasan Kalau Tadi Sudah Banyak Telurnya Di Sekitarnya Banyak Segali Oke Dan Untuk Sahabat Semuanya Bila Kita Memakai Bahan Kimia Dan Kita Tidak Mengambil Cangkang Itu Sangat Berbahaya Ini Contohnya Ini Cangkang Cangkang Yang Tersisa Yang Mati Dan Belum Sempat Diambil Ini Andaikan Kena Kaki Sungguh Sangat Berbahaya Oke Sahabat Tani Semuanya Selamat Mencoba Semoga Berhasil Jayalah Petani Indonesia Mari Kita Berjuang Kita Menjadi Pahlawan Pangan Untuk Indonesia Sampai Jumpa Sampai 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 U Sampai Terima kasih.